Masih terkait tahun baru Islam, perayaan tahun baru Islam yang bertepatan dengan hari libur, sejumlah tempat wisata bernuansa religi banyak dikunjungi wisatawan. Iya, salah satunya adalah kawasan menara dan makam Sunan Kudus. Tentunya kondisi ini menjadi berkah bagi para pengayuh becak wisata yang ada di kawasan ini. Ramainya pengunjung membuat penghasilan para pengayuh kendaraan roda tiga ini naik berlipat-lipat dari biasanya. Momen hari libur tahun baru Islam 1438 Hijriah kali ini membawa berkah tersendiri bagi para pengendara jasa becak wisata di kawasan obyek wisata menara Kudus. Ramainya wisatawan dan pesiarah yang datang membuat sibuk para pengayuh becak yang mengantarkan pengunjung minggu siat. Para pengayuh becak wisata mengantarkan para wisatawan dan pesiarah dari parkir bus wisata yang berjarak dua kilometer dari menara Kudus. Di momen libur tahun baru Islam kali ini, penghasilan para penggawes becak wisata ini naik hingga dua kali lipat dari biasanya. Ramai dibanding dari biasa, berapa kali lipat Pak? Oh, dua kali lipat bisa. Dua kali lipat. Kalau biasanya naikin berapa orang kalau hari biasa? Kalau hari biasa itu 10 kali ini bisa-bisa 20 kali. 20 kali? Ya. Dua kali lipat ya? Ya, 100. 100. Kalau musim liburan ini? Ya, 200 bisa. Para pengembudi becak ini tidak khawatir, meski ada moda transportasi lain menuju menara Kudus, seperti ojek dan angkutan wisata. Para wisatawan juga memilih menaiki becak wisata, lantaran jauh lebih nyaman, dan bisa menikmati pemandangan kota Kudus selama perjalanan. Kenapa, Bu? Mau ziar, oh? Iya. Memang sengaja tahun baru Islam gitu? Tahun baru Islam. Dari mana, Bu? Dari Klaten. Kesini naik apa? Naik bis. Naik bis. Terus? Kalau kesininya naik becak. Kenapa naik becak, Bu? Ya, karena enak kan naik becak. Enaknya seperti apa? Ngantai? Iya. Untuk menuju kawasan wisata menerang kudus dengan becak wisata, Anda cukup membayar 6.000 rupiah. Untuk naik becak wisata ini, Anda juga bisa mengajak teman Anda, karena becak ini dapat mengangkut hingga 3 orang. Hendry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih.